Papa mana sih? Eh! Eh! Mas! Cepet! Ya ampun, adikah kok emahnya kamu lagi? Mana aku masih belum dapet kerjaan. Kasian banget sama adik aku. Kerjaan sekarang susah. Apalagi cuma lulusan SMA kayak aku. Ya Allah. Apa aku ngejek aja ya? Buat beli obat adik aku. Ya udah deh. Daripada aku gak dapet uang sama sekali. Apa yang harus aku lakukan lagi? Kedua lima aja. Kedua lima aja. Kedua lima aja. Oke makasih pak. Gak ada ojek sih. Kedua lima aja. Halo kak. Aku udah di jalan desa nih. Gak ada. Gak ada ojek sama sekali. Iya aku di pangkalan. Drive-nya udah pergi. Terus aku gimana dong Nyi? Gak ada. Ojek sama sekali loh. Ya udah kakak cepetan. Iya aku tungguin. Katanya banyak ojek. Aduh panas lagi. Kakak mana sih? Eh eh mas. Cepet. Cepet. Aduh. 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 Ih hapus banget sih. Aduh dompet. Hape semua di situ. Ih kakak mana. Ini kampung juga kok jadi kayak gini sekarang. Terus aku gimana? Aduh isinya cuma. Gak ada duit. Parfum sama baju doang ini. Aduh. Terus aku gimana dong? Ah. Ah. Hapes banget nih. Mungkin gimana baliknya? Gimana dong kakak nih? Kayaknya lama banget. Jarak rumah kesini kan juga 30 menitan. Gimana lagi? Aduh ini tinggal 10 ribu. Gimana ojek ya? Mas 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 mas. Masnya ojek bukan? Iya mbak. Oh iya. Mas. Iya saya ojek mbak. Aku abis kecopetan nih. Apa? Aku pegang duit 10 ribu doang. Aku bisa minta tolong mbak. Anterin aku ke rumah. Tapi jarak ke rumah aku jauh banget. Bentar bentar mbak kecopetan. Iya. Dompet. Handphone aku juga di rumah. Tapi. Tapi mbak gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih. Langsung kabur akunya gak apa-apa. Cuma ya abis semua. Handphone dompet aku ada di tas kecil tadi. Ya ampun. Kasian banget mbaknya. Saya boleh minta tolong anterin ya. Saya beri di rumah deh. Beneran. Ya udah. Soal itu gampang deh mbak. Yang penting mbak gak apa-apa di sini. Gak apa-apa. Cuma yanan aja. Aku lama gak pulang ke kampung sini. Kenapa jadi kayak gini. Ya udah ya udah. Mbak tenang. Yang penting mbak di sini aman-aman aja. Dan oh ya rumah mbak di mana ya kalau boleh tahu. Jaraknya dua desa dari sini. Jadi sekitar 30 menitan gitu lebih kayaknya. Soalnya jalannya juga rusak. Makadam. Gak apa-apa. Masnya jauh nganter saya. Gak apa-apa. Saya kan ojek. Nama desanya apa mbak kalau tahu. Jurang Sapi mas. Jaraknya lumayan jauh kan dari sini. Ya gak apa-apa. Mbak kok bisa jalan kaki kayak gini sih. Disini loh rawan mbak. Disini sepi. Ya aku gak tahu. Udah dua tahun gak pulang. Aku tadi naik grab. Jalan apa. Turun di jalan utama situ. Grabnya gak mau. Karena tahu kalau jalannya susah. Buat ke desa juga jauh banget. Yaudah deh kalau gitu. Yaudah saya nantar mbak. Makasih ya mas ya. Kalau gak ada mas saya pasti kebingungan. Disini rumahnya mbak. Mas seniors. Bener disini. Oh itu kakak udah. Tunggu mas aku ambilin duit dulu ya. Mas. Kok pergi sih aku belum bayar. Tunggu. Tunggu ada dompetnya kayaknya. Jatuh. Allah. Aku baru mau berangkat. Kak kamu tuh lama banget. Aku nih kecopetan tau. Kakak kemana aja. Aku ketiduran. Kamu telepon tadi. Aku mau tidur lagi. Terus tidur lagi abis aku telepon. Ya itu. Terus apanya kamu yang hilang. Ya dompet HP aku. Gak ada. Duit gak ada. Aku juga belum bayar. Aku gak kelihatan orang yang nyopet. Ya gak kelihatan. Aku kejar udah ilang. Kayaknya motor dia. Lari. Lari ke kampung-kampung gitu. Ini gak ada orang yang bantuin. Ini. Gak ada orang. Ini. Ojek ini tadi. Untung mau nganterin aku. Oh ini kak yang nolongin. Didn't. Kenapa kak? Ini mantan kerayawan kakak. Sopir kakak dulu. Ya dan. Oh pak. Ini beneran gak seperti yang bapak pikirkan. Saya emang bener-bener di fitnah pak. Saya gak bisa nerima langsung dari sebelah pihak dan. Jadi. Ya coba deh aku dalamin dulu ini kan. Atau kita selesaikan dengan kantor polisi. Biar. Oh. Enggak maksudnya biar gebuka semua. Siapa yang bener-bener salah disini. Saya minta tolong pak. Jangan sampai. Dibawa ke kantor polisi pak. Kalau kamu gak salah ngapain kamu takut. Enggak apa-apa deh aku. Saya cuma gak pengen berurusan sama polisi pak. Saya emang bener-bener di fitnah pak. Ya udah. Kalau gitu gini aja. Ini untuk mengurangi. Apa ya rame-rame disini. Mending. Untuk sementara kamu. Gak usah kerja dulu deh. Sampai situasi ini bener-bener kondusif. Nanti kalau emang ini udah bener-bener ini. Yaudah. Kamu aku panggil lagi. Tapi saya kasian sama adik saya pak. Ya mau gimana lagi. Aku gak bisa bantu dan. Udah seperti ini kondisinya. Maaf ya. Yaudah deh pak. Kalau gitu. Saya lebih baik. Pergi aja dan. Siap. Oke. Untuk sementara waktu aja dan. Kita. Lihat kedepannya gimana. Yaudah kalau gitu saya permisi pak. Oke siap. Gimana sih dia orangnya baik banget. Kalau gak ada dia. Jalan kaki. Yaudah kita ke rumah aja sih. Yaudah cari. Kalian ini juga apa. Kakak harus minta maaf sama dia. Ya iyalah aku nyariin memang dari dulu. Dia udah lost konteks sama aku. Tapi nya juga gak bisa. Udah di bumi. Yaudah yaudah. Masuk kamu capek pasti ya. Abis ini. Ntar aku beliin hape. Hape aku gak ada. Beliin hape. Aku juga yang kena. Kamu yang dapet duit banyak kok. Ya kalau kakak ketiduran. Aku gak bakal kecopetan. Harusnya kakak tuh tadi langsung jemput. Gak usah nyuruh nyuruh naik. Ojol ojol ojek ojek. Sekalian kita kerumahnya Dindan. Gak usah. Yaudah kita menin. Sama lu bareng-barengmu. Guidmu juga. Yaudah biarkan bisa diurusin. Ya sih. Mending hape ganti. Kak aku pikiran nih. Kenapa kita gak langsung cari rumahnya si Dindan ini. Kamu gak capek. Enggal lah kak. Dari luar kota juga. Aku malah gak enak. Ya kalau dia ada di rumahnya. Ya paling gak kita usaha cari dulu. Dia udah bantuin aku loh kak. Dari tadi jalanan sepi. Kalau gak ada dia gimana aku. Sendirian pinggir jalan. Kakak juga sih yang salah. Aku lagi. Ya harusnya kakak jemput aku kan. Kenapa malah tidur. Itu udah garis Tuhan. Meskipun aku gak tidur. Kamu udah ternak copet. Udah udah udah. Ambil kuji mobil. Udah. Kakak ini main masuk aja sih. Pagernya belum dibuka. Oh iya. Kamu aja buka deh. Ya kan kakak. Aku kan nyetir. Kuruan Ki. Udah. Udah enggak. Dikunci ternyata. Iya kakak. Iya kakak nih. Terus yang nutup siapa? Gak usah. Tapi ada bibi sih. Di dalam. Apa sebabnya kali ini? Penumpang pertama. Mau dapet saudara dari. Mantan majikan aku. Tapi gak apa-apa deh. Hitung-hitung. Aku bantu dia. Kasian banget sih mba itu tadi. Udah kecopetan. Apalagi dia aja hewe. Mending aku ngojek nanti aja deh. Kayaknya capek. Pasti randu. Tidak. Betul ini ya rumahnya? Kayaknya gini deh kak. Pojok kak. Gak ada rumah lagi soalnya belahnya. Iya bener. Iya sesuai ini sih KTPnya. Siapa ya? Bener-bener. Kan bener nih ada sepedanya. Tentang. Iya sepeda motornya bener ini kak. Komisi. Wah. Ini dia. Mas Diden. Mas Diden kan? Mas. Aku cari kamu kemana-mana. Saya minta tolong. Masalah ini kan udah selesai mas. Iya. Kamu kok gak perlu takut gitu Dan? Kamu juga ngapain? Sampai ngati-ngati nomor gitu. Nomormu gak aktif loh. Iya. Cuma saya gak mau berusaha lagi. Udah lah. Aku udah tau semuanya kok. Ternyata kamu memang bener-bener dipitah dulu. Ya aku yang harusnya minta maaf sama kamu. Jadi kakak aku kesini ya sekalian emang meminta maaf sama kamu Diden. Jadi Mas Ferry udah tau semuanya. Udah. Aku cari kamu. Nomor kamu juga aktif. Aku gak tau rumahmu juga. Ya mungkin. Dampet kamu jatuh tadi depan rumah. Aku juga gak sempet bayar. Kamu main pergi gitu aja. Mungkin gak apa-apa. Ini udah takdir ya. Aku mempertemuan kamu. Kita dipertemukan dengan keadaan kayak gini. Aku juga masih banyak. Kamu udah nolongin adikku tadi. Iya sama-sama Mas. Ya mungkin dia dimakan apa. Kakak ini salah kakak juga tadi. Yaudah apa namanya. Kamu balik lagi ke tempat kerja gak apa-apa. Eh bentar-bentar. Kalau di tempat di rumah kan Diden jadi driver aja. Gimana kalau Diden ikut aku ke kota. Ya itu terserah kamu sih. Mas. Mbak. Saya nih kelas bantu mbaknya tadi. Ya udah. Jadi saya gak mengharap imbalan apapun. Oh ya enggak aku tau Mas Diden baik. Cuma kebetulan di kantor aku lagi butuh karyawan. Aku di kantor kan. Diden gak apa-apa. Daripada sama kakak di jadi driver doang. Tapi kan aku bayar. Tapi. Gimana. Kamu mau ikut aku ke kota. Mbak. Nah bentar. Mbak. Serius. Tapi adik saya. Gimana. Lagi sakit ya mbak. Di bawahnya gak apa-apa. Sekalian kita. Obati ya. Hmm. Gak apa-apa. Bawa aja mas Diden. Yaudah deh kalau gitu Mas. Yaudah ngomongin gimana dah. Aku tinggal ya. Iya ya mas. Kak. Terus aku pulangnya sama siapa. Sekarang bisa aku temen di mobil. Oh ya udah. Ya. Mbak. Mas Ferry itu gak. Kakak mbak. Iya. Kakak kandung aku. Oh makanya saya tadi sedikit kaget. Di depan rumah. Karena mbak minta antar ke rumah. Mantan majikan saya dulu. Yaudah yang penting kan. Kita udah tau kalau mas Diden orangnya baik. Jujur. Apalagi. Kadi udah ikut mas nolongin saya. Yaudah. Ah sama-sama mbak. Ehh. Adik mas Diden. Tahu aja nanti aku bantu di. Ini deh. Diobatin di klinik. Keluarga aku. Ini saya gak lagi mimpi kan ya mbak. Enggak. Terima kasih banyak ya mbak ya. Cuman. Persiapan kerjanya dua hari lagi ya. Saya dua hari lagi sekalian balik ke. Kota. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya mbak. Saya bersyukur banget. Gak usah kayak gitu. Yaudah. Ini adalah buah dari hasil kebaikan mas Diden juga kan. Yaudah. Siap-siap. Saya tunggu disini ya. Saya siap-siap dulu ya mbak ya. Tetaplah tersenyum dinda. Tinggalkan segala duka lara. Jangan hidup masih terbentang.